Intro Ganselo cetak asis debut di Manimunic, Nagelsmann seinggal Guardiola. Ganselo sekaligus membantu Bayern meraih kemenangan perdana di 2023 setelah hasil imbang 1-1 beruntun di Bundesliga. Julian Nagelsmann memuji debut jua Ganselo di Barimunic, sembari menyinggung mantan manajer sang fullback di Manchester City, Pep Guardiola. Bayern sukses mengalahkan main 4-0 pada babak 16 besar di FB Pokal di Mewa Arena, Kamis 2 Februari, dini hari waktu Indonesia Barat. Ganselo memberikan asis berupa umpan silang untuk gol pembuka Bayern yang dicetak oleh Eric Maxencho Pomoting pada menit ke-17. Pemain asal Portugal itu diturunkan Nagelsmann hingga menit ke-71 sebelum digantikan oleh Alfonso Davies. Joe tampil dengan sangat bagus. Dia sangat kreatif, melepaskan sejumlah operan dan umpan silang yang hebat dan juga melakukan pergerakan ke dalam yang sangat bagus. Dia bermain di bawah arahan salah satu manajer terbaik di dunia. Saya hanya mengatakan kepadanya untuk tampil lepas dan tidak terlalu banyak berpikir. Ganselo menangkan kontrak pinjaman dari City hingga akhir musim ini dengan Bayern memiliki opsi pembelian untuk pemain Rusia 29 tahun tersebut. Julian Alvarez sebut ada perbedaan mencolok di sesi latihan Timnas dan Mer City. Alvarez ditanda tangani pada hari batas waktu musim dingin 2022, tetapi akan kembali ke klub Argentinanya dengan status pinjaman selama sisa musim itu. Alvarez terkesan ketika diberi kesempatan untuk tampil di kampanye itu. Dalam 26 penampilannya, Alvarez telah mencetak 9 gol dan 2 asis. Waktunya di Piala Dunia musim dingin membuatnya menjadi salah satu nama besar yang membawa Argentina juara Piala Dunia 2022. Alvarez menambahkan bahwa ada perbedaan besar yang dia lihat ketika dia menyelesaikan kepindahannya ke Manchester. Dia berkata, ketika Anda pergi berlatih dengan tim nasional, Anda dihadapkan dengan pemain baru yang datang dan Anda hanya ada di sana untuk beberapa pertandingan. Setak bola menjadi olahraga yang sangat profesional. Jadi semua orang berlatih dengan sangat baik. Setiap pemain memiliki program khusus di klub mereka. Jadi pelatih kebugaran untuk tim nasional berusaha melayani setiap pemain. Melanjutkan program klub mereka sambil mengadaptasinya untuk musim kompetisi. Ketika saya pertama kali datang ke Manchester City dari Argentina, itu sangat berbeda. Di sini Anda memiliki lebih banyak teknologi. Klub menjaga setiap aspek dan diri Anda. Tidak hanya dengan pekerjaan yang kami lakukan di gym, tetapi juga ketika Anda kembali dan nutrisi Anda, pastikan Anda mengkonsumsi protein setelah pertandingan. Mereka menjaga semua sisi olahraga untuk membuat Anda merasa sebaik mungkin. Dan itu sangat membantu saya, kata Alvarez. Di mahar 60 juta pounds, Man City siap tebus Madison di transfer musim panas. Manchester City dilaporkan tertarik untuk mengontrak geladang Leicester City, James Madison musim panas ini. Ada ketidakpastian seputar masa depan Ilkay Gundogan dan Bernardo Silva, yang keduanya akan habis kontrak di akhir musim. Meskipun ada kemungkinan Gundogan dan Silva sama-sama tanda tangani kontrak baru, Man City telah mulai mencari geladang baru. Menurut Daily Mail, The Citizen telah mengidentifikasi Madison sebagai target transfer potensial untuk jendela musim panas. Madison sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Newcastle United, yang dilaporkan memiliki dua tawaran yang ditolak musim panas lalu, setelah gagal memenuhi penilaian Leicester sebesar 60 juta pounds. Laporan tersebut mengklaim bahwa sejumlah klub Liga Primer juga menanyakan tentang ketersediaan pemain berusia 26 tahun itu selama jendela transfer saat ini. Meskipun Madison tampaknya akan tetap bersama The Foxes hingga akhir musim, masa depan jangka panjangnya di Stadion King Power dipertanyakan. Pemain internasional Inggris itu akan memasuki 12 bulan terakhir dari kesepakatannya musim panas ini. Dan saat ini tidak ada saran bahwa dia akan menandatangani perpanjangan. Akibatnya Leicester mungkin memutuskan untuk menguangkan Madison karena mereka mencoba menghindari terulangnya situasi dengan Yuri Tillemars, yang akan pergi dengan status bebas transfer di akhir musim. Madison baru-baru ini berjuang melawan cedera, tetapi dia masih mencetak tujuh gol dan memberikan 4 asis dalam 16 penampilan kompetitifnya musim ini. Harapan Julia Alvarez pada Guardiola di Man City, saya ingin main sesering mungkin. Bintang Man City, Julia Alvarez mengunggapkan harapannya untuk klub dan sang pelatih Pep Guardiola. Alvarez berharap musim ini mendapat kesempatan bermain sesering mungkin. Diketahui Alvarez menjadi sorotan, Kalah berpasangan dengan Messi membawa Argentina sebagai pemenang piala dunia Qatar. Meski menjadi bintang piala dunia, kesempatan Alvarez untuk bermain di Manchester City masih belum sesering pemain bintang lainnya, seperti Jack Willis. Fans kerap protes lantaran Alvarez jarang dimainkan atau jarang menjadi starting eleven pilihan Pep Guardiola. Sepulangnya dari Qatar, Alvarez sempat diberi waktu untuk bersama keluarganya. Kini fokus Alvarez hanya tertuju pada klub tercintanya. Harapan ke depannya, Alvarez ingin diberi kesempatan untuk tampil secara reguler sebagai bagian dari skuad utama Pep Guardiola. Setelah piala dunia, saya diberi waktu beberapa hari untuk merayakan dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Segera setelah saya harus kembali ke klub, fokus saya langsung berubah. Jika bicara soal apa yang ingin saya capai musim ini, saya ingin berada dalam kondisi 100% dan bermain sesering mungkin, membantu tim dengan cara apapun yang saya bisa. Kata Alvarez Sampai jumpa di video selanjutnya.